Hai teman-teman puasa teman-teman puasa semahat oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam temen-temen semuanya kompang kembali lagi bersama aku wa ojak disini di channel yang penuh suka doka ini ya guys ya sebelumnya aku mau ngucapin kepada teman-teman semua marhaban ya Ramadan buat teman-teman seimanku saudara muslim dimanapun kalian berada Alhamdulillah kita bisa masuk lagi di bulan Ramadan ya teman-teman ya gak kerasa gitu kan udah mau puasa aja besok mau sedikit cerita ya gak tau ya akhir-akhir ini ya menjelang ke bulan Ramadan di Jepang mungkin ini jadi Ramadan kedua bagi aku tapi ini adalah Ramadan pertama di Niazaki rasanya campur adu ada perasaan senang ada perasaan sedih senangnya Alhamdulillah masih diberikan umur yang panjang untuk bisa masuk di bulan Ramadan ini tahun ini gitu kan bisa menjalankan ibadah puasa mudah-mudahan ya amin tapi di sisi lain ada juga sedihnya gitu malah banyak akhir-akhir ini kayak aroma-aroma nostalgi aku gitu kan masa-masa laluku gitu kan kayak terungkap lagi gitu kan kenangan-kenangan bersama ibu bapak keluarga di rumah saat menjelang mau puasa itu gimana gitu kan itu tercium lagi kayak keingetan lagi aku ini ibaratkan kayak ikan cupang yang biasanya itu di dalam toples temen-temen kalau cupang kan biasanya di toples di botol gitu ya tiba-tiba ini aku di dilepas gitu ke lautan yang luas gitu kan di samudera yang luas omaknya besar kawan wah luar biasa tempur aduk rasanya aku masih inget banget kalau misalkan mau bulan puasa kayak gini nih mamah tuh biasanya tuh suka masak enak mamah tuh suka ngajak ayojak katanya antar mamah gitu beli ayam katanya jadi ayam tuh udah paling mewah kalau di keluarga ku ya masak ayam itu udah paling mewah lah telahnya jarang-jarang gitu termasak ayam mamah tuh kalau masak tuh di gula asem kesukaan aku sama bacem tempe kesukaan aku udah itu kalau mau menjelang ramadhan ya nanti tuh nenek aku juga kan aku rumah sama nenek kan deket ya depan depanan gitu terus nenek juga masak sama gitu kan masak enak pokoknya awal-awal ramadhan tuh bergembira lah rasanya seneng banget dan kalau bulan puasa tuh ya habis terawih kan sama temen-temen suka pada ngumpul lima shola sampai jam tiga tak ada arusan gitu kan main-main gitu kan seru padang sepedahan malam-malam gitu kan sampai ramadhan tahun lalu masih kayak gitu gitu kan sama anak-anak pengajian jam tiga ngobrol sama anak-anak bangun-bangunin orang sahur pulang ke rumah sahur bareng keluarga sekarang sahur sendiri masak sendiri mungkin ada juga disini temen-temen ada senior ya gitu kan tetep aja rasanya berbeda ya temen-temen ya mungkin ya beginilah ya rasanya gitu kan ya tinggal di perantauan di tanah rantau mungkin bagi yang udah terbiasa mah ya sudah biasa lah gitu kan seperti ini tapi ini bagiku ini tahun pertama full mungkin masuk dari awal ramadhan jauh dari keluarga jauh dari orang tua yaudah aku mau tidur sahur dulu nanti kita sambung pas sahur ya oke udah guys wassalur pertama di Jepang apa-apa ada kemana woi jam segini udah pada bangun woi sahur-sahur? sahur banget ya udah ya makan-makan nah kemana bang Edi? sahur-sahur? korang udah biasa rakyat setiap ga? kuali tuh deh cek banget hahaha guys buka makanya guys saya lihat saya udah pakai apa sahur pertama teh? saya udah pakai ayam, sayur, mie, kumpli pokoknya guys pakai bakso hahaha makanya guys wawar banget ya kawajak mau makannya mau pakai telur telur dinosaurus guys sahur guys sayur sahur sahurnya pakai telurnya 4 tuh tinggal di kawajak sahurna masa empat gak bisa nahan satu hari sih telur empat campur nasi tiga centong minimal kuat lah ya sampai jam empat sisanya mah kita setahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala makan dulu guys sahur pertama di jepang tuh ini tuh ya mukanya mah happy hatinya mah uuh ya Allah mama sedih ya guys ya oke guys jadi aku udah selesai sahur sekarang masih jam setengah lima karena imsaknya tuh jam empat lima enam kalau gak salah di jepang jadi masih lama ya teman-teman ya sedangkan aku berangkat kerja nanti setengah tujuh mungkin aku mau nunggu subuh dulu وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَدُنُّونَ فَوَيْنٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ وَوَيْنُ لَهُمْ مِمَّا يَكْتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ اللَّهُمْ مِمَّا يَكْتِبُونَ guys udah pagi lagi aja guys ini ojak udah siap-siap dengan setelan pakaian kulit siap-siap untuk mencari rejeki ya guys ya ini lagi nungguin hapis tapi hari ini hujan lagi guys udah satu minggu ini hujan terus di Miyazaki nih tuh kalau di jepang tuh hujan dari pagi tuh sampai sore gitu lagi ini terus konsisten ini apartemen aku guys kotor ya enggak sesuai efektasi lah tapi ya lumayan murah sih tapi dalamnya lumayan aman nyaman ini sepedanya hapis ini sepeda aku ini hapis siap cari rejeki ayo siap hankan hujan bisa lah salam salam soalnya banyak yang nge-pans sama hapis katanya rojak kayak nunggu rojak salam salam dulu halo guys hari pertama puasa kalian tetap semangat walaupun kerja mencari rejeki demi keluarga tetap semangat tetap kuat guys hapis ini adalah pejuang keluarga guys keren nih ini pandetanku keren hapisang ayo kita bangkat yuk berangkat 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 passwordnya dulu passwordnya 1 2 3 rada gelok pagi pagi udah gila lanjut lagi nanti oke guys jadi ini udah jam 10 jadi waktunya QK 10 menit jadi istirahat di jepang itu kita dapet 3 kali istirahat ya temen-temen ya jam 10 10 menit nanti jam 12 1 jam dan jam 3 nanti 10 menit lagi gitu jadi biasanya kalau aku kalau 10 menit biasanya makan disini nih orang-orang mah makan tuh jam 12 baru makan kalau aku jam 10 udah makan lagi setengahnya gitu kan karena aku jarang sarapan orangnya gitu btw karena hari ini puasa jadi ya gak makan ya guys ya aku sekalian nge-vlog aja liatin jika kalian ini adalah locker ya temen-temen ya tapi locker sebanyak ini tuh gak ada yang ngegunain orang jepangnya juga gak pada ngegunain ini yang ngisi orang-orang Indonesia anak-anak jisusei gitu kan biasanya kita ya shalat disini tuh shalat bisa shalat bisa tiduran kadang-kadang kalau siang gitu kan gitu oke guys kembali lagi bersama Ojak disini jadi ini adalah jam 12 jam 12 waktunya istirahat siang ya temen-temen jam 12 sampai jam 1 istirahat 1 jam Alhamdulillah udah setengah hari aja masih kuat kuat mental ya temen-temen ya btw aku mau nunjukin bunga sakura ke temen-temen nih nah ini temen-temen tuh udah pada mulai berjatuhan ya keliatan gak ini ini ya bunga sakura tuh ya tapi kalau musim semi sekarang tuh ya di Miyazaki mekarnya tuh gak barengan gitu jadi ada yang mekar ada yang masih kering gitu btw ini adalah suasana kawasan ya temen-temen ya kawasan Tekunurisachi sentak jadi tempatnya pabrik-pabrik disini semua tuh basah temen-temen disini karena hujan kan tuh hujan kotor adem ya disini ya kita cari tempat duduk disana tuh banjir guys di Jepang lihat ya genangan air tuh tuh banjir sama aku biasa kalau QK disini kalau istirahat itu perusahaannya disitu kan deket dia tinggal kesini disini kalau musim dingin enak banget suasanya kan dingin terus mataharinya ada disana jadi ke akunya tuh enak gitu kebetulan banget gitu pas masuk di awal bulan Ramadhan ya ada aja ujian ya temen-temen kan aku kan kerja kan ada dua sip ya sip satu sama sip dua nah aku kan sip satu pagi gitu kan sampai sore nah yang sip duanya tuh senpai aku sama Niedasang orang Jepang kebetulan banget guys kemarin tuh ya sehari sepuluh kuasa Niedasang itu dia sakit perut perutnya kesukitan waktu kerja tuh kenapa sampai diurutin kan ya sama aku ya gitu kasian gitu eh pas besokannya ternyata dia kena usus buntu temen-temen jadi dua minggu gak bisa kerja jadi yang tadinya dua sip jadi aku jadi satu sip tuh aku Maruyama-sang sama Aji Sentai karena Delvan Senpai kan lagi pulang dulu ya ke Indonesia ya gitu kan cuti dua bulan nanti balik lagi di bulan April gitu kan jadi aku pagi sampai sore biasanya kan jam kawan jam 7 berangkat pulang tuh jam 4.20 setengah 5 pulang karena aku jarang lembur ya karena ada dua sip gitu ada dua sip jadi jarang lembur gitu jadi ya enakin lah gitu kan cukup lah gitu pulang jam setengah 5 gitu tiba-tiba jadi satu sip mau gak mau kan pekerjaan harus selesai gitu kan jadi kita berangkat pagi semua yang sip malam Mas Aziz berangkat pagi juga jam 8 aku jam 7 sama Maruyama berdua Mas Aziz jam 8 nanti kita pulang bareng jam 6 sekarang tuh jadi lembur satu jam setengahan ah ya doang lagi kita jalani aja kehidupan kita di sini ya doang ini bagus banget loh kalian mau lihat gak nih nih tuh ini ada bebatuan gitu ini tuh aliran sungai teman-teman bukan aliran sungai ya aliran air gitu maksud aku tuh ya ini batu-batuan kayak gini tuh ini ada di kawasan perusahaan nih jadi banyak banget tempat-tempat duduk di sekitaran sini yang mau QK gitu kan yang mau istirahat gitu dimanapun bebas teman-teman kalau di sini jadi banyak gitu karena biasanya orang Jepang tuh dia kalau istirahat tuh pisah-pisah gitu gak ngumpul gitu kan jarang banget mereka tuh pisah-pisah ada yang di sini ada yang di mana gitu seperti itu teman-teman nah ini BTW ini aku belum sholat zuhur karena zuhurnya tuh setengah satu ya teman-teman ini masih jam 12 lebih 15-an ini aku lihat-lihatin dulu lah sekitaran sini tuh ademnya aslinya sejuk banget tuh lihat jadi begitu guys oh iya hari ini hari apa ya teman-teman ya hari Kamisnya besok Jumat Sabtu Minggu libur guys oh iya aku tuh mau ini mau ngasih tau ke teman-teman sekilas info aja ini mah jadi gimana sih A gitu caranya nanya ke orang Jepang nanya hari hari ini hari apa gitu menggunakan bahasa Jepang aja bakal ajarin kalian satu kalimat tanya itu kalau kita mau nanyain hari ini hari apa itu kyo wa nan yobi desu ka kyo wa hari ini nan yobi nan yobi yobi tuh hari nan tuh apa hari apa desu ka tuh kalimat buat pertanyaan gitu kyo wa nan yobi desu ka oke jadi nanti kalau kalian mau nanya menggunakan bahasa Jepang hari ini hari apa kyo wa nan yobi desu ka gitu jadi aku ajarin hari ini itu kyo besok itu ashita kalau kemarin kino dicatat ya kyo hari ini ashita besok kino kemarin oke nah kemudian kita belajar nama-nama hari dalam bahasa Jepang oke pertama hari Senin get sui yobi hari Selasa ka yobi hari Rabu sui yobi hari Kamis moku yobi hari Jumat kin yobi hari Sabtu do yobi hari Minggu nichi yobi gitu nah biasanya orang Jepang juga sama mereka tuh kalau ngomong tuh gak pengen panjang lebar pengen yang singkat-singkat gitu kan kayak orang Indonesia nih kalau misalkan nyebutin nama kan kayak Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu gitu kan enggak hari Senin hari Selasa hari Rabu enggak kan ya gitu nah orang Jepang juga sama mereka tuh gak nyebutin kayak get sui yobi kayo yobi sui yobi enggak dia juga gini cara ngitungnya get sui moku kin do nichi gitu get sui moku kin do nichi gitu guys oke kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya guys hari ini lembur 1 jam masih jam 5 tuh nanti pulang jam 6 sekarang kan buka puasanya kan maghribnya nih ya jam 18.37 jadi pas banget pulang tuh 10 menit langsung buka puasa kira-kira enaknya buka puasa dimana guys jadi ikutin terus vlog aja oke guys ya aku kerja bareng mas Adis tuh mas yeay karan karan Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton